Kalau kita bekerja cari uang, kita diharuskan melayani. Pegang itu dulu. Kalau kita mau cari uang, kita diharuskan melayani. Kalau cari uang, jangan fokus pada uang, fokus melayani. Nanti dibayar nggak orang yang fokusnya melayani? Dibayar. Keajaiban dari rezeki itu-itu. Kalau cari uang susah banget. Tapi kalau melayani, kesempatan melayani itu dimanapun ada. Kalau cari pekerjaan untuk cari uang itu susah dapetnya. Tapi kalau mau melayani, akan selalu ada pekerjaan. Dan di dalam melayani itu, lebih cepat terbukti keuntungan yang Anda sampaikan. Kan orang yang menarik adalah yang menjanjikan keuntungan. Waktu Anda cari uang, tidak kelihatan janji keuntungannya. Tapi waktu melayani, kan kelihatan. Terus ada anak muda yang hitung-hitungan begini. Tapi kan rugi Pak Mario. Kalau kita bekerja cari uang, kan dibayar. Kalau melayani, kan melayani dulu baru dibayar. Betul. Tapi rezeki itu keajaibannya di situ. Karena kita melayani. Nah setelah beberapa saat, kalau kita mengerti, kita akan berhenti cari uang. Tetapi lebih berfokus menyampaikan keuntungan. Jadi sekarang siapapun yang berangkat ke kantor, besok, itu tidak untuk cari uang, tapi untuk menyampaikan pelayanan, kehidupannya akan lebih baik. Paling tidak lebih bahagia. Kenapa? Kalau cari uang, belum tentu dapat. Tapi kalau melayani, melayani ya. Tujuannya apa? Memudahkan kehidupan orang. Bisa. Kedua, membuat orang mensyukuri kehidupannya sendiri. Bisa. Membuat orang mensyukuri keluarganya. Bisa. Itu. Menyukuri punya rekening, punya tabungan. Bisa. Cari uang, belum tentu. Nah, kalau kita beriman, ada keajaiban dalam sikap itu. Jadi, menurut sahabat-sahabat saya yang, sahabat-sahabat saya yang merasa bahwa, melayani itu gak ada uangnya. Tolong diingat ya, melayani Tuhan itu bukan hanya uang. Tapi, program pensiunnya sampai ke surga. Kalau kita cari uang, program pensiun tergantung perusahaan. Kadang-kadang kita diberhentikan tanpa ada rencana pembayaran pensiun sama sekali. Tapi, kalau bekerja, melayani, itu bosnya Tuhan. Bayarannya bagus, termasuk kedamaian hati, itu bayaran yang indah sekali. Dan, rumah pensiunnya di surga. Amin. Tuhan. Tuhan.